Hai gue jelasin dulu its domain itu ada dua cara untuk mendapatkannya yang pertama dengan cara dipelihara jadi lo emang beli domain dari domain otoritynya nol atau domain ratingnya masih nol lu pelihara tuh dan itu butuh waktu yang lama dan luar proses ngebacklinknya juga lama sampai dia mendapatkan domain otority yang besar nah biasanya biasanya ini dipakai untuk bbh domain gitu kan selain dari memelihara dulu bisa juga langsung dapat dengan cara beli nah kebanyakan blogger-blogger kita nih jalan pintas dia nggak mau pelihara yang butuh waktu bertahun-tahun untuk untuk sampai ke domain otority 50 mungkin di atas lima tahun ke atas kalau dia Hai prosesnya bukan dengan cara yang kayak kemarin wajar ini memanipulasi domain domain ratingnya mos bukan ini benar-benar real ya Nah itu lama makanya mereka jalan pintas beli expired domain expired domain kalau lu nggak ngerti lu buang-buang duit sangat buang-buang duit untuk dijadikan BBM kan kenapa gua mengambil material ini ini karena gini kemarin gua ketemu beberapa minggu yang lalu sih gua ketemu salah satu Sultan dia pakai untuk website website yaitu website abel website legal tanda kutip ya dihubin hanya gulung-gulung gua mau bikin pilihan nego gua beli atau gua bikin gua nanya lu belinya berapa duit tuh dibilangin gua ditawarin untuk 100 pbm harganya 3000 dollar 3200 sekitar 40 juta 45 juta wah wah 40 juta ya hahaha ya ini nggak main-main lo materi gua kasih ini kalau lu bener-bener pahamin berjalanin ini nih duitnya kenceng banget kenceng banget tapi memang membutuhkan modal yang jual banget gedea terus kata gue opsi keduanya gue bilang gini aja mendingan lu bikin aja gitu nah masalahnya pas waktu gua bilang bikin gua ngasih ngasih tahu enggak gua kasih kasih apa kisih-kisihnya kalau misalnya untuk nyari domain authority itu ada syarat-syarat tertentu yang memang harus harus lakukan gitu dia tidak bisa sepuluh tidak enggak bisa sembarang main beli domain karena gini kalau misalnya it's domain seperti ini ketika lu beli hidup bisa anggap lo udah beli lu harus menghidupkan yang namanya backlink dia kalau backlink dia ngalu hidupin itu jadi domain biasa aja lebih mahal-mahal misalnya gitu 12600 dollar itu belum expired domainnya terus lu nggak tahu Bagaimana cara mengaktifkannya lubang-mahal misalnya blogger-blogger yang baru-baru belajar blogger terus baca-baca sekilas bahwa pibian itu bisa meningkatkan traffic bisa meningkatkan Autority blog lu bisa Facebook segala macem dan kebetulan dia punya dana uang semangat beli aja tapi enggak tahu ilmu seperti apa nah materi yang gua ajarin sama lu ini lu bisa cari di Google terbit itu enggak ada dibahas jadi bahas Bagaimana caranya mengaktifkan expired domain yang benar caranya ya jadi bahas karena ini nilainya jutaan di bisnis-bisnis bukan bisnis bercanda ini 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 benar-benar real bisnis lu bisa lihat gitu yang backlink-backlink yang benar-benar backlink pdn itu yang beli tukang perusahaan-perusahaan orang-orang yang berduit dan itu bukan cfc makanya gue kadang-kadang bingung ada yang jual pdn 100 biji misalnya harganya bisa satu juta dua juta what the fuck as you doing web pdn nggak ada harga segitu karena prosesnya kalau lu nanti penjelasannya prosesnya itu untuk menghidupin satu domain aja tuh bikin ngeselinnya luar biasa lu sangat luar biasa dan gue sangat malas kalau sungguh ngertian kayak gini untuk kecuali untuk kepentingan pribadi gue ya atau ada orang yang berani dibayar gua mahal tau gue kerja tapi kalau bayarin gua pas-pasan sih eh enggak deh gue mendingan santai karena emang rada-rada ribet rada-rada ribet dan mengeluarkan butuh pengeluaran uang yang lumayan banyak nah penjelasannya ya semuanya buat dulu nih lagi nonton channel gua dan punya keinginan gitu pengen buka jasa-jasa pbm pikirin dulu ya pikirin dulu jangan salah-salah aja entar rusak satu orang tuh hehehe meskipun jadi kita bisa bisa ditemulai hunting dan tahan tinggi bmd ini bentuknya seperti ini yang harus pertama kali lu perhatikan itu adalah backlink dan ini adalah refering domain ini backlinknya satu miliar bisa belum sebenarnya gua sebuah nggak perlu gedein ini sebenarnya karena ini videonya dalam bentuk formatnya tuh HD dan SD jadi lu sebenarnya tinggal ubah di settingan di YouTube lu aja jadi bisa terlihat terang tapi kalau misalnya nggak kelihatannya gua gedein ini cukup ya ini ini backlink ini domain ini domain ini refering domain berapa banyak jumlah domain yang yang dipakai untuk satu satu miliar backlink ini ada 24 ini sebenarnya enggak enggak bagus antara jumlah BL dengan DP ini harus an balance jangan terlalu jomplang seperti minimal 6045 paling bagus 50-50 tetapi jarang-jarang banget ya sejati-jati yang paling paling bantah disini 70% jadi 30% jadi konsensi satu em ya untuk refering domainnya minimalnya sekitar 100.200 atau 300.000 lagi tuh ya enggak segini-gini tuh yang faktor yang pertama kalau yang ini yang ABY ini adalah umur pertama kali domain ini room chat ini ini berdiri di tahun 2009 kalau yang webnya ini domain using you is-usnya gausah ngecewkin aja Alexa acuhkan aja mmgr2 acuhkan aja dimos apa lagi karena ini bisa dimanipulasi acuhkan aja mau dicari nah ini ya ayam ACR ini adalah jumlah asif yang masih yang bisa dikrol ama asif.org artinya jumlah jumlah eh jumlah file atau jumlah artikel yang masih ada di asif.org ini yang harus hidup ini paham ya ini harus hidup ini bisa aku beli ini nah sebelum beli ini udah liatnya ACR seperti ini ini yang di drop pastikan yang dropnya itu baru-baru sekitar misalnya 12 jam atau 24 jam yang lalu caranya disini sedih so filter gini nih listing setting only new last 24 hours jadi yang drop yang baru expirednya cuman selama satu hari kalau bagusnya kalau bagusnya lagi sebenarnya 12 jam ya tidak lagi jarang terus disini noadul terus mau number kalau number itu kebanyakan dipakai web judi terus kalau yang noadul titik berutau nggak perlu gue jelasin kan terus di bagian bawahnya ini klik aja Omri afable available domain karena kalau misalnya yang udah diregister-register sama perusahaan-perusahaan nomor domain tuh pasti akan muncul karena kalau misalnya dipengen pbnya dari Indonesia jadukin Indonesia seperti ini udah oke so klik hapli filter langkah bersama nih ikan muncul nih yang afagalmi baru jatuh sehari backlink ini 24.000 32.000 kita lo selain itu abis ini MRL ini diklik ya lu cek yang paling pertama kali ada Google site-nya dulu dia masih terindex sama Google apa kalau nggak terindex sama Google jadi beli masih ada indeksnya dari Google kan boleh hantem aja Hai habis itu baru lu cek domain atau itinya jumlahnya berapa lu bisa pakai mosat atau bisa pakai segala macem Oke kalau misalnya terus diperhatikan ini ada 24.000 backlink dan ini ada 32.000 referring domain kemungkinan ini spamnya tinggi itu harus pinter lu cari yang agak-agak nih seperti ini ini 346 watch former liga Hai jangan skip tapi cari modalnya seperti ini atau misalnya yang ini video meskipun dianggap aja ini beli-beli misalnya doa setelah lu cek dimos itu dia domain otaknya misalnya 40 lah ya anggap seperti itu yang perlu perhatikan keduanya itu adalah lu cek yang namanya backlink yang namanya backlinknya misalnya gua ambil yang disini waktu kemarin yang sempat beli ya di penjual domain ini sempat beli ini nih oval ini domain otaknya 20 ya dan dia masih ada indeks di Google masih ada sekarang gue mau cek ini ini es domain ya gua di sini gua pakai ref tapi kalau lu lu kan udah pada punya mos kan bisa pakai mos kita cek aja sebelum anggap ini udah beli ya tecek sekarang kita mau menghidupkan menghidupkan yang namanya backlink-backlinknya kenapa backlinknya perlu harus dan perlu untuk dihidupkan kenapa hayo seperti tadi gue bilang kalau lu nggak ngehidupkan backlink-backlinknya dia berarti dia seperti domain biasa aja seperti domain-domain yang lebih kini my di my ID itu 0-1 supaya dia kuat supaya dia punya power sebagai H2 main lu harus menghidupkan backlinknya dia nah yang paling-paling yang ngeselin itu kalau misalnya backlink itu dalam bentuk konteks artikel backlink artikel itu artikelnya harus hidupin itu harga mati kalau lu ngidupin artikelnya maka backlinknya itu jadi broken link dan itu pasti di lost di dalam seperti ini kita cek ya ini lostnya ada nggak sih di tempat-tempat Hai hingga ada nih bersih nih bersih ya tapi biasanya dia dalam bentuk lost misalnya contoh indah kereh keras itu banyak banget kosnya tuh kita coba ya bentuk lost kenapa bisa lost karena dia broken link kalau backlink yang gak lu hidupin nih lu lihat punya gua nih belosnya banyak sekali ya kan tuh lost 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 itu merah-merah ring link remove link remove 404 not found segala macam tuh dibentuknya begini nih seperti tadi gue bilang kembali lagi koval eh oval eh panjang-panjang lu harus ngelih hidupin backlinknya ya kan kita cek di sini sebenarnya letak kenapa ya yang namanya pdm atau domain itu mahal di sini letaknya ini jika bedanya harus kita kerja ini Oh setuju kan ya ya eh 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 berlainnya menunggu untungnya refering domain ada 33 kita cek aja backlinknya jadi seribu lebih nah ini pada saat sebelum memilih untuk membeli pastikan pastikan edge domain atau expired domain yang mau beli itu dia lebih banyak ngebacklinknya di homepage karena kalau dia lebih banyak ngebacklinknya di artikel kontekstual backlink Aduh itu yang harus hidupkan dan itu harus dicari di sini internet ini kita masukin oval ya coba oval ini harus hidupin artikelnya dan ini harus di script artikel sinar diskret kita melihat disini misalnya samplingnya di prosesnya panjang enggak enggak main-main dan tidak langsung bisa habis lebih langsung hidupkan kita bisa lebih bisa lu diamkan dulu hidupkan dulu persatu backlink satu persatu terutama kan kembali kembali yang dari domain otorite yang besar kita sudah hidupkan semua kalau itu gak dihidupin powernya nggak ada power edge domain lu tuh nol dan disitu gagalnya lu yang telah manggung lagi ini ini Jepang lagi sekampin kalau maka ya inilah kadang kuping 10.000 kan berikan ini hehehe Jepang oh iya otaknya dia pada ngerasnya ini kita gini dia jualan baju Translate aja nah ini ini kalau harus hidup ini kalau misalnya dia eh bekingnya banyak pakai artikel-artikel itu harus hidupin misalnya di bekingnya di sini black artikel ini harus lebih harus hidupin dengan cara dulu ya ini ini lu bikin sama persis dengan seperti ini kalau dia hatikan http http dan dia ini seperti formatnya di wordpress batik oval gue pakai blogspotnya bisa berarti gue pindahin ke wordpress untuk menghidupinnya capekan itu baru untuk menghidupin domennya dulu dulu sebelum untuk menghidupin artikelnya kalau di arestu enak disini kita bisa lihat nih dia bentuknya apa gitu disini konten ditulisnya konten ini kebetulan dia banyak image karena memang dia kayaknya itu online shop sangat beruntung kalau misalnya dia lebih banyak di backlinknya di homepage nah masalah homepage ini kan banyak ada terbagi kedua ya ada yang kalau misalnya ngajarin backlink tuh lu beking artikel aja biar cepat gitu ya gua paham maksudnya dengan menggunakan anchor text artikel itu cepat naik gitu kan nah tetapi kalau orang-orang kayak gue kalau gue tuh backlink itu di homepage nah kebanyakan blogger-blogger yang teman-teman ini baru-baru nge-blogger baca tutorial-tutorial lama dia nge-backlinknya di artikel dan itu ngeselin banget hahaha iya jadi kalau bisa nyinkan ini konten di konten jadi terus ada konten eh 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 kayak gini nih di welcome more from offline konten kan tulisannya konten aduh ini harus dihidupin coba kita cek nih 404 makanya disini keterangannya adalah lost drop belum didelet sama yang punya webnya tapi di link backlink loodrop dan dia itu domain otority nya 75 meskipun itu no follow caranya dipilih gimana kita masuk ke link ini perhatikan judulnya terus ini adalah kredit Captain America kredit berarti dia ini ini yang harus hidupin dulu mengaktifkan dulu domain edge domain lu ini yang dari expired domain backlink-backlinknya harus hidupkan dulu iya kalau misalnya backlinknya jumlahnya cuma 100 kalau sampai ribuan nggak gempor nah makanya itu kenapa gue selalu ngomong sama lulu pada gitu kalau backlink itu di homepage saja gitu di domain lu aja yang diartikel ya kalau diartikel lebih kamu saya satu saat domain lu expired dan enggak lupa panjang kalau gue beli untuk gue jadi pbm kan lebih mudah ya kan ini untuk pendapat-pendapat yang ngoportunis macam kayak gue gitu deh hahaha tapi kalau pendapat-pendapat yang pakar-pakar sewek lain banget bagusan di apa-bagusan diartikel gitu lu ngebacklinknya iya lu nyesuaian aja oke kita kita gini nah kita hasilnya jadinya 404 dan itu dulu hidupin dulu lu bisa bayangin ini tadi lu sendiri jadi baiknya ada berapa dia udah seribu lebih kandian malah disini historicalnya ada 234 backlink from unique domain dari nendale adek lo sini yang drop-in drop-drop ini hidupin semuanya kalau misalnya yang profile profile backlink-backlink profile itu enggak masalah karena begitu lu beli lu aktifkan kembali di domainnya maka yang bikin-bikin profile itu semua hidup tapi backlink-backlink yang konten ikanmu yang tadi gua kasih contoh dengan artikel itu harus bikin nah itu itu lu bermainnya nanti di mana tuh yang tadi gua bilangnya eh kenapa gua matiin tutup bermainnya di asif.org di sini bermainnya lu di sini juga sebenernya diri dari ruby itu lu bisa untuk subscribe artikelnya tapi kalau diskret dengan artikel menggunakan ruby itu jadinya dia jatuh-jatuhnya nanti eh udah kasih contohnya di sini kasih contoh yang udah pernah gua skript kurutih ruby gua kasih contoh yang pernah gua skript ya saya jadi czzz user artikel menartikel nanti bentuknya indeks di blogspot yang dibentuknya kayak begini kalau pakai ruby nih bentuknya adalah bentuk HTML dan ini nanti tinggal di convert ke bentuk kalau saya mau pakai wordpress tinggal ke wordpress atau ini bisa juga langsung masukin ke wordpressnya sudah bisa kalau saya pakai blogspot harus di convert dulu kayak begini di ruby ruby itu dia bisa nge-crep kayak gini kalau lu nggak mau pakai cara convert convert segala macam lu bisa pakai yang namanya wayback mesin downloader dan itu bayar per artikel bisa cari di Google kalau kalau bisa lebih pusing gitu bingung cara pakai ruby lu bisa bisa pakai yang berbayar wayback habisannya nih ini saja saya itu pakai begini tidak mau pakai yang subscribe pakai terus gitu tuh karena ribet kan dia bisa pakai gini webb mesin downloader ini per-11 dollar untuk satu domain artikelnya artikelnya nih bisa mereka pakai ini bayar 100-100 bayar 11 dollar ya kan Nah kalau gua karena kita benar-benar nggak punya duit bisa juga pakai ruby perintahnya tuh ada di github ya tuh gua videonya itu udah buat dan kalau misalnya lu perintahnya itu ada di sini di github dan itu untukmu untuk subscribe artikel full yang ada di webb mesin itu menggunakan komen-komen ini old timestamp jadi nanti yang diambil di image-nya diambil logonya juga diambil di subscribe sama dia artikelnya juga diambil tapi dulu pasti akan bingung karena dibentuknya HTML makanya ini nggak tidak gua buatin apa tidak gua gua buatin tutorialnya karena lo pasti bingung ditutam dan terus dibuat lagi tutorial tutorialnya lagi tapi nanti suatu saat nanti mungkin akan gua bikin kali ya tapi kalau cara paling cepat pakai ini ini ngeluarin duit lagi kan jasa-jasa ya jasa-jasa expired domain itu atau PBN-PB menggunakan expert domain dia mengeluarkan dana untuk menscribe artikel-artikel itu supaya backlinya hidup menggunakan ini pengeluaran lagi duitkan dan kalau misalnya bikin PBN itu kan misalnya jasa-jasa itu nggak mungkin cuman satu domain bisa jadi dengan 100 200 300 domain ya lu kali aja $11 berapa modal mereka makanya kalau jasa pibian yang benar enggak pernah murah harganya jadi kalau ada yang namanya lu pibian dengan harga murah udah kasih tanda tanya besar karena prosesnya tidak gampang gitu ya terus pinter jadi blogger harus pinter harus Smart blogger kayak si didi aja lu ya gitu-gitu deh boleh mikir kan kalau misalnya semuanya semuanya itu dapatnya lu asli periksa di sini di backlink yaitu banyakan lebih banyak itu adalah backlink-backlink profile atau backlink-backlink backlink comment itu berarti biasanya bekas domain-domain tier 2 tuh hahaha ya enggak papa dipakai aja jadi tapi lu nggak perlu lagi nih hidupin-hidupin tapi kadang-kadang juga ada yang 404 seperti ini sempet di mata ya lu redirect aja kalau misalnya pakai WordPress itu pakai plugin-plugin yang redirect kalau misalnya lu pakai di blogger seperti ini caranya ada tiga sebenarnya gua akan tunjukin dulu salah satunya caranya ini drop domain beranggap dulu beli ya udah 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 yakin banget deh tapi kalau ini masih banyak artikel yang 404 tapi lu malas ngehidupin lu malas ngehidupin artikelnya lu redirect aja langsung caranya seperti ini cara pertama lu taruh script ini di gimana tuh di atas bodi ini URG ganti dengan URG blok lunikan bloknya URG apa nih Oval ya ambil dulu terus ganti dulu ini HTTPSnya ganti dengan alamat lo ambil aja terus taruh nanti di sini masuk ke sini masuk ke bagian tema terus klik edit html klik edit html html paling bawah lu cari di atas bodi di atas sini pastikan aja terus klik save html proses lama udah berhasil kita coba ini di refresh tuh langsung ke homepage nah itu cara itu cara yang pertama bisa juga lu bisa mengarahkan ke artikel yang lain ini tuh di lumayan dong meskipun ini nofo loya tadi mana sih mana sih gambar tadi hehehehehe hehehehe aduh mana Captain America teh ini lumayan kan 75 kan lu bisa arahkan dengan cara yang tadi ini cara pakai script itu dulu bisa arahkan langsung ke misalnya lu mau ngarahkan ke artikel lu bisa tapi dengan catatannya link yang lu itu tidak di-drop tapi sebenarnya sih ini enggak ini kan udah drop ya the drop sini tapi kalau hidupin lagi mudah-mudahan adminnya dia tidak mendelet kalau di-delet repot karena tadi kalau misalnya dikrol ulang lagi sama buatnya aref dia hidup lagi atau di udah atau itu udah di dikrol lama buatnya Google hidup lagi dia akan jadi lost drop itu jalan pertama secara malas ya ini cara saya malas dan sebenarnya jari gua kasih tahu dari kini kalau buat jasa-jasa itu nggak nggak kepake tuh mereka biasanya dihidupin aja artikelnya tapi kalau misalnya lu enggak lu malas enggak pengen script dan juga pengen ngeluarin modal untuk bayar wayback mesin downloader pakai cara ini berderikin jalan aja yang 404 itu tohope slow secara pertama bisa juga misalnya dengan cara yang sangat simpel sebenarnya tapi ini sebenarnya cara yang satu ini cukup sih cara yang lain tuh sebenarnya bisa dari sini dari setelan tinggal ke sini ke bawah ini ada dua disini caranya di bawah sini Hai manisika email-nya ini error error dan pengalian lebih sepakai pengalian khusus lu masukin linknya kalau pengalian khusus itu ngambil link dari sini ini lebih ini mana-mana ini eh bukan itu tadi mana sih masalah masalah ini lima ini ambil kosongnya ini dokternya ini lo ambil ini ini lo ambil tadi kan gua duduk jadid reddarek dulu yang diambil terus lu masukkan ke sini pengalian khusus tambahkan dari dari sini sini link ini terus arahkan deh lu mau kemarahkan kemana ke homepage tapi pengerjainnya manual 11 lama kan pakai pakai script yang tadi pakai script yang tadi juga bisa dimasukin ke sini di sini bisa memasukin nggak usah dipakai edit HTML masukin di sini aja scriptnya setelah klik simpan jadi deh itu ini namanya reddarek 404 untuk backlink-backlink lu yang lu malas untuk dihidupin dengan cara menghidupkan artikelnya tapi salam saran yang paling bagus adalah menghidupkan artikelnya jangan di reddarek seperti ini itu salah satu cara cara untuk mengaktifkan yang namanya expired domain jadi expired domain itu nggak bisa langsung lupaknya begitu aja enggak tapi luas diolah dulu dihidupkan dulu karena domain yang lu pegang itu sebenarnya domain sudah matikan nah yang kita lakukan itu adalah bagaimana cara menghidupkan dia kembali dan ini caranya sangat menelahkan jadi kalau udah mulai paham Oh begitu ya caranya ya segar-segar sebesarnya seperti ini dan itu lu harus urei satu demi satu satu demi satu dan biasanya jasa-jasa pbn itu lebih memilih dia lebih memilih untuk memelihara dari nol eh bloknya pbn-nya daripada dia dia harus beli expired domain kalaupun dia harus beli expired domain dia akan memastikan bahwa bayarannya cukup jadi prosesnya lambat ya setelah itu udah hidupin ini backlink-backlinknya tidak langsung pake biarkan buat Google untuk ngecroll dulu ya jadi ini paling cuman gua habis ini masukin ke Google webmaster gua indeks domainnya dulu udah nggak usah dikasih isi dulu biarkan dulu selama 34 minggu kalau sudah mulai maru udah mulai hidup lagi kembali backlink-backlinknya domain atau ceritanya sudah mulai ke up baru lu masukin artikel masukin setiga empat artikel jangan diindeks dulu eh bukan menjadi indeks jangan dikasih backlink lu biarkan biarkan lagi diindeks lagi sama Google dan pastikan artikel-artikel itu saat masih satu nits ya satu nits dengan yang artikel yang lama itu jangan bikin buat Google mabok Oke pastikan lu seharus pastikan artikel yang lu bikin itu sama nitsnya dengan artikel yang yang namanya dia jangan-jangan leweng ya jangan selingkuh hahaha jangan ya jangan jadi pastikan itu ya kalau itu misalnya baru pastikan nitsnya udah sama baru diartikel mungkin diartikel ke-10 atau diartikel diartikel ke-11 atau diartikel keberapa lu masukin backlink-backlink bisa lu taruh diartikel cukup satu kalau pbm itu pakai satu aja satu link ke satu web udah diamkan aja jadi web yang ini web blog yang ini ini yang ini adalah tier satunya karena di berhubungan dengan Mani Mani saya telurkan nah kekupp powernya dia itu dari backlink-backlink yang dia punya oval ini backlink-backlink yaitu yang membuat nanti tendangan kenceng banget itu kemanisai dulu tapi kalau oval ini backlink yang galuh hidupin di sebagai tier satu useless enggak berguna lu cuman buang-buang duit aja paham ya jadi tidak semudah itu untuk bermain pbm tidak semudah itu juga untuk membuka jasa pbm karena perlu proses yang sangat panjang ya lu kalau misalnya dengan domen-domen yang langsung hidupin aja gitu nggak lu hidupin backlinknya terus lebih bikin jasa lu ketawain sama yang jasa-jasa yang pro itu ketawai kualitas lu jelek banget dan yang kayak begini-begini ini yang merusak usaha orang gitu kan dan ini ke diajarin di mana-mana nih gue aja ngajarin lu padahal ini kalau gue jalan di sendirikan gue dapat puluhan juta lebih hahaha bodoh amat iya karena gua gua tahu caranya juga gua tahu teori tapi gue tolaknya pemales ya gua besar aja malu ya rezeki Mas udah ada yang ngatur lah kalau memang harus dapat puluhan juta itu dapat begitu aja sih jalanin hidupnya santai gitu oke cukup ya kan udah 40 menit mudah-mudahan materi ini tidak membosankan dan bisa menjadi menambah wawasan lu tentang tbm tentang blog bahwa ternyata itu tidak segampang itu dan tidak semudah itu semoga ini memang materinya bermanfaat buat lu udah kalau misalnya lucut punya cita-cita untuk bikin jasa tbm ya gua doain semoga lu sukses gua cukupin dulu disini sampai materi gue kemungkinan nanti materi berikutnya gua ngasih free hosting kali ya ya doain aja aja doain aja karena udah ada salah sahabat salah satu sahabat blogger Aceh nah udah dihubungin gua gua punya hosting gratis bisa nggak bantu untuk di di apa dipromot konten di YouTube lo kataku bisa tapi nanti gue bikin dia kebetulan kan domain and free domain yang my ID itu masih banyak kan nah lu simpan kan atau lebih banyak-banyak karena nanti berikutnya akan gua kasih materi free hosting dan yang namanya memakai hosting dengan menggunakan WordPress lu sangat cepet untuk di approve Adsense gua indra aku semua kita akan ketemu di materi yang akan mendatang peace and out